Setelah sekian lama dilanda pandemi COVID-19, akhirnya momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun kali ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat kembali menggelar pawai pembangunan. Terlihat antusias ratusan masyarakat memadati jalan yang dilewati oleh para peserta pawai pembangunan. Hampir dua tahun tidak dikelarnya pawai pembangunan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun. Kamis 18 Agustus 2022, akhirnya pawai pembangunan yang dinanti masyarakat kembali diadakan. Sebelum acara dimulai, antusias ratusan masyarakat mulai memadati jalan yang dilalui peserta pawai pembangunan. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, kegiatan pawai pembangunan ini dilepas langsung oleh Bupati Anwar Sada. Salah satu warga Tanjung Cabung Barat Sarwee dimengatakan, dengan kembali digelarnya kegiatan pawai pembangunan ini, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan itu. Sebab setelah dua tahun tidak digelar karena pandemi COVID-19, akhirnya pada 18 Agustus 2022 ini kegiatan pawai pembangunan kembali digelar. Kita sangat mengapresiasilah langkah dari baik itu pemerintah, mempunyai dan setergai, karena pawai ini akan menimbulkan semangat-semangat untuk menisi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat put, Republik Indonesia yang ke-77. Sementara, ungkapan serupa juga dikatakan peserta pawai pembangunan Pandak Hasin, yang di tahun ini baru bisa menampilkan pawai sanggar tua sekate. Ia berharap kegiatan pawai pembangunan dalam rangka hari jadi kabupaten ke-57 tahun dan hari jadi kemerdekaan RI ke-77 tahun ini dapat terus berlanjut. Sementara itu, ketua panitia kegiatan pawai pembangunan dah, Ahlan menyampaikan bahwa kegiatan pawai pembangunan ini sebagai ajang partisipasi dan semangat gotong royong dalam memeriakan hari jadi kabupaten ke-57 tahun dan hari jadi hut RI ke-77 tahun. Dengan harapan pawai pembangunan ini akan terus dijadikan sebagai ajang dan wadah kreativitas yang dapat membangun. Peninggatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Peninggatan hari jadi ke-57 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maksud dan tujuan, maksud dan maksud selanggarannya pawai budaya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikusertan meneriakan peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2002 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.